Ya dari Sukabumi dimana Presiden menyerahkan sapi limusin untuk korban tahun ini kita akan melihat bagaimana jalannya sholat ataupun perayaan Idul Arha di Medan Sumatera Utara kita segera bergabung dengan rekan kita yang sudah berada di sana Assalamualaikum silahkan dengan laporan Anda Baik pemirsa selamat Hai Raya Idul Arha 1438 Hijriah dan saat ini saya sedang berada di Masjid Raya Medan dan seperti yang bisa kita lihat bersama saat ini sedang dimulai ibadah sholat Id yang dipimpin oleh Hatip Dr. Andes Haji Syarifuddin L. Hayat MA dan tentunya bisa kita lihat sendiri ya bahwa banyak sekali antusiasme masyarakat yang sudah berkumpul di Masjid Raya bahkan masyarakat sudah mulai berdatangan ke Masjid Raya sejak pukul 6 pagi tadi dan tentunya karena antusiasme yang luar biasa bahkan saat ini masyarakat ataupun jemaah sholat Id sudah berada di areal halaman bahkan mengisi areal jalan raya yang memang ditutup untuk ibadah sholat Id pagi ini karena memang luar biasa jumlah dari masyarakat yang ingin mengikuti ibadah sholat Id pada pagi hari ini dan tentunya pada hari ini juga untuk areal halaman dibagi menjadi 2 sab di area depan digunakan untuk jemaah pria dan di area belakang digunakan untuk jemaah wanita dan sejauh saya pantau saat ini keadaan terpantau aman dan lancar dan semoga ibadah hari ini juga akan berjalan lancar terus sampai akhir dan yang perlu kita garis bawahi bahwa antusiasme masyarakat medan luar biasa bahkan saat ini para jemaah sudah mulai melakukan ibadah sholat Id sampai ke tengah jalan raya yang memang ditutup untuk perlaksanaannya pagi ini dan tentunya juga ibadah sholat ini baru dilaksanakan pada pukul setengah 8 pagi tadi dengan antusiasme masyarakat yang luar biasa dan tentunya kami juga berharap semoga ibadah hari raya hidup asal kali ini akan membawa banyak berkah kepada masyarakat dan tentunya membawa banyak persatuan dan juga kesatuan sehingga masyarakat tidak lagi mudah terprovokasi oleh isu-isu yang beredar di masyarakat saat ini yang belum tentu kebenarannya dan tentunya pandi dan juga tiwi dapat kita saksikan bersama bahwa ibadah sholat Id baru saja dilaksanakan dan saat ini setelah ibadah sholat Id kemungkinan untuk di daerah masjid raya belum ada informasi apakah akan langsung dilaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban tapi kemungkinan akan dilaksanakan setelah sholat Jumat karena kebetulan hari ini adalah hidup asal jatuh tepat di hari Jumat sehingga kemungkinan pemotongan atau penyembelihan hewan kurban baru akan dilaksanakan selepas sholat Jumat nanti dan demikian laporan dari Medan kembali ke studio bersama pandi dan tiwi baik terima kasih untuk tiwi yang berada di kota Medan selamat hari raya idul atas juga untuk teman-teman di kota Medan selamat bertugas kembali